Taib, apa definisi Hamzatul Kota, kenapa bukan wasul? Jika gak kan Berada di saat, di awal kalimat Mana awal kalimat? Di tengah kalimat Taib, kalau di tengah kalimat gak boleh apa Hamzatul Wasul? Bismillah Hamzatul Wasul di tengah kalimat Taib, afwan Taib, bener Biar abu ketanah yang jawab, kasih Biar yang dipukul hanya dua orang saja Apa bedanya disini Hamzatul Kota, awasul, a'ungudu Hamzatul Kota Dimana? Biar abu haraqat utah harita Tapi halal jawab Setaku nak salih santa Nanti kamu yang ketiga jadinya Apalah haraqat? Emang Hamzatul Kota tidak ada haraqat? Hamzatul Wasul Terus, kalau tidak jadi yang ketiga nanti Kalau tidak jadi yang ketiga nanti Ada bas, ada enggak Sa'an La'isa hadir jawab Nanti Hamam Al-Farak Baina Hamzatul Patak Walwasul Fasatan Bihadil Ayah Kul A'udu Ta'liya Aba patada Sarapan pagi Waham Hamzatul Matadri Tahu Udah kalau dipanggil semua enggak pada kisah nanti Nah, tutupi dulu Bismillah Satu aja Tahu, sekarang tulis Bawai Suf'a'udu Alhamdulillah Jadi pada bangun semua Ayo tulis A'udu Maka Hamzah disini Hamzatul Kota Bagaimana bedanya? Pertama Ada Hamzah di atas tongkatnya Ini menandakan Menandakan Hamzatul Kota Bukan Hamzatul Waser Padahal Hamzatul Waser Seperti semua Alif Lam Atau semua Fi'lun Amr Seperti Ijlis Urkud Ataupun Alif Lam Asamsiyah Ataupun Al-Kamariyah Maka ini Hamzatul Al-Kota Afwan Hamzatul Waser Adapun Hamzatul Kota Dialamatkan dengan Di atas Alif Tongkatnya itu Ada Hamzat Dan bedanya Dari segi bacaan Hamzatul Kota Di belakang Di tengah Atau di awal kalimat Maka dia tetap Mantu Hamzat Hamzatnya tetap dibaca Misalnya di awal Tanpa ul Dibaca A'udhu Kemudian masuk di tengah Antara ul Ul A'udhu Bi-Rabbi Dibaca A'udhu Dan di akhir Setelah Ul Dia di akhirkan Ul A'udhu Tetap dibaca A'udhu Namun Hamzatul Waser Maka Dia Tidak Dibaca Untuk contohnya Misalnya Kalimat An-Nas Pada Alif Lam An-Nas Maka Bi-Rabbi N-Nas Disini Al An-Nas Hamzahnya Hamzatul Waser Dia Tidak Ada Alifnya Apakah An-Nas ada Alifnya Di tongkatnya itu Tidak ada Ini Hamzatul Waser Alamatnya Dan yang paling menonjol Dan ini yang menjadi poin Dia Jika Di awal Dibaca Maka kalimat An-Nas Jika di awal Kalimat An-Nas Dibaca Hamzah Namun Dia Hamzatul Waser Sehingga Dibaca Di awal Tidak Al-Asr Namun Di saat Masuk Waw Kepada Wal-Asri Di surat Al-Asr Menjadi Wal-Asri Mana Hamzahnya Yang Alif Lam Dinamakan Hamzatul Waser Tidak ada Begitupun Di Nas Di surat An-Nas An-Nas Jika di awal Dibaca An-Nas Maka jika Dia digabungkan Menjadi Bi-Rab-Bin-Nas Dan yang lainnya Seperti Minal Jinnah Maka jika Di awal Al-Jannadu Namun Dia di akhir Menjadi Minal Jinnati Maka Hamzahnya Tidak dibaca Dan untuk Yang menjadi Contoh juga Hamzatul Waser Yang di awal Di dalam surat An-Nas Misalnya Di ayat yang ke-6 Ini dia Hamzatul Waser Lihat kalimat Di sini Contoh dari Hamzatul Waser Di awal Dia dibaca Hamzahnya Namun Coba Kalau dimasukkan Waw Misalnya Dimasukkan Dimasukkan padanya Min Min Minalladhi Fahim Al-An Maka Jika didahului oleh Min Ila Ila Ladi Atau Waw Walladhi Maka Si Hamzahnya Hilang Namun Jika berdiri Sendiri di awal Jumlah Seperti Di ayat yang ke-5 Al-Ladi Waswisu Disebut Hamzahnya Al-Ladi Dan lihat disini Apakah ada Hamzah Di atas Tongkap Alifnya Jawabnya tidak Itulah halamat Dari Hamzatul Pakat Dan Hamzatul Waser Dan ini Perkara yang sangat penting Karena sering Terpulang-pulang Di Pelajaran Ilmi Tajwid Dan juga Al-Quran Dan sangat penting Untuk membaca Al-Quran Dengan baik Dan dengar Kembali kepada Al-Falaf A'udhu Hamzahnya Hamzatul Pakat Meskipun Dia di awal Dibaca A'udhu Bilrabbil Falaf Dan dia Di Tengah Setelah Pul Sama Hamzahnya Dibaca Ul-A'udhu Berbeda Dengan Tadi Al-Ladhi Waswisu Karena di awal Dibaca Hamzahnya Al-Ladhi Waswisu Namun Jika Misal Masuk Waw Walladhi Maka Hamzahnya Tidak Dibaca Itulah Ada pun Disini A'udhu Hamzahnya Al-Qata Dia Terus Dibaca A'udhu Tidak Pernah Hilang Meskipun Ada Kalimat Ul Tidak Ada Kalimat Ul Tetap Dibaca A'udhu Fahim Tum Sekarang Faham Perbedaannya Maka Di dalam Ilmi Al-Quran Kita bagaimana Membaca A'udhu Disini Harus Dibaca Hamzahnya Fi Al-A'udhu Sebelumnya Sebelumnya Dommah Qoblah Dommah Mad Tobi'i Wadda Mrakkak Maka 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 Disini Dha Sebagai Akhir Dari Kalimat A'udhu Jika Kita Wakufkan Kira'ah Pada Ul A'udhu Berarti Hukumnya Apa Ya Biar Dipukul Lagi Nanti Indah Yahud Baibah Idha Waqafna Ala A'udhu Kita Baca Ul A'udhu Apa Hukumnya Disini A'udhu A'udhu Mat Aslim Ini Halas Nahnunawak Kifal'an Fi Kalimat A'udhu Hukmuhum Mad Idha Waqafna Mat Kita Baca Sekarang Ingin Waqafdi A'udhu Ul A'udhu Apa Hukumnya Mata Arifli Sukun Taib Indah Jawaban Benar Indah Ya Abrahman Apa Kriteria Mat Arifli Sukun Mahbuah Mat Arifli Sukun Ya Talib Ma Ahmad Asli Dimada Al-An Ul A'udhu Hukmuhu Mat Arifli Sukun Limada Ya Anah Mat Tabi'i A'na Talha Ada Daiman Su'al Talha Wa Anta Kamah Yudhru Budhaqaratul Ilm Hala Dururi A'udhu Waqafna Ala Kul A'udhu Anah Mat Tabi'i Ba'adzahu Waqafati Ba'adzahu Ba'adzahu Mat Tabi'i Harf Subman Ahlu Najaluhu Waqfan Yusama Mat Arifli Sukun Kul A'udhu Namun Tidak Ada Kira'ah Yang Waqaf Disini Hanya Kita Menyoalkan Saja Kul A'udhu Maka A'udhu Semuanya Murak 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 Phaqah Wa R Mufah Homah Limadzah Mufah Homah Ya Muhammad Kuluh Buna Soal Jawab Likai Tusbitu Al Ilm Bir R B R B Fala Limadzah Mufah Homah R Ya Anam Ufad Ida kana kasroh kef? Birat bi Iwa soal ida kana kasroh kef takroh? Biri bi Iwa sama maada mufahfamah? Ida kana kasroh murahkapa? Ida nrohuna mufahfamah harus dibaca biwab Biwab Karena dia fathah Dan roh-roh yang fathah semuanya mufahfamah Kenapa kita tampil disini? Karena roh dari huruf yang mufahfamah nisbi Dia kadang-kadang mufahfamah dan dia kadang-kadang murahkapa Kapan mufahfamah jika dia dalam keadaan fathah? Biwab Contoh yang lain Rasulullah Maka roh dalam keadaan fathah Biwab Biwab Ketemu lagi dengan Alif disini Idan indafia uwis Al-Falap Hamzah disini apa namanya? Hamzatul Papa atau Hamzatul Wasul? Tadi A'udhu selesai Sekarang Al-Falap Ada lagi Adi Hamzah disini apa namanya? Al-Falap Dipukul lagi Tindak langsung ke kebin Al-Falap Hamzah apa? Kenapa Hamzatul Wasul? Tadi telah kami jelaskan Jawabannya 50% Why? Give me a reason Berikan alasan Tidak tahu Indah kaya patah Tahu Udah semuanya Patah juga gak bisa Tahu Muzir Tidak bisa Alasan yang tadi kami sebutkan Tidak dicatat Bagus Al-Falap Jawabnya Hamzah Al-Wasul Kenapa? Karena dia Tidak ada nanggangan jantusnya Yang kedua Disini dia dimana Posisinya Juga bingung kau Dibaca apa tidak disini? Tidak Jawabnya seperti itu Dia di akhir dari Kalimat Sehingga Hamzahnya tidak dibaca Belajaran yang penuh dengan pukulan Belajaran berjarak Biar kalian pada bangun Lihat mana buktinya Banyak yang terkena pukul Tidak paham Tidak Tidak Tidak